Musik Mengenalkan musik sejak dini berdampak pada kecerdasan dan perkembangan emosional sang anak. Gitaran musik menghasilkan rangsangan ritmis untuk organ pendengaran yang akan menyebar ke berbagai daerah di otak termasuk pusat auditori belahan kiri dan kanan. Dari sinilah kaitan antara musik dan kecerdasan terjadi. Musik dapat digunakan sebagai media untuk mengontrol emosi anak agar lebih tenang dan terarah. Jenis alat musik yang bisa dikenalkan salah satunya adalah perkusi. Saya pakai dengan yang remeritem seperti perkusi. Perkusi itu saya olah dengan warna sebetulnya karena umur 3 tahun ke bawah mereka sangat peka dengan warna. Misalnya seperti blue, green, itu hanya satu konsonan, satu kosa kata ya. Green atau strawberry, strawberry ada tiga. Jadi strawberry, nah itu perkusi yang saya pukul itu tiga kali. Jadi tiga kali anak itu mengikuti. Strawberry atau purple, cuma dua kosa kata, purple. Nah itu yang kita kembangkan sih dari situ. Dari baru dari situ mereka bisa mengikuti, oh ini ritme ya ternyata ya. Keseimbangan otak kiri dan kanan akan terbangun dengan berlatih musik. Selain mengasah kecerdasan berpikir dan kreativitas, musik bermanfaat bagi perkembangan motorik anak. Hingga kemampuan interaksi sosialnya. Musik juga dapat membantu anak pada proses belajar bicara. Saat mengikuti lirik lagu, anak belajar mengenal aneka kata yang melatih kemampuan berbahasa. Keterampilan saat mereka tumbuh dewasa, serta daya konsentrasi pun dapat di asah melalui latihan musik. Pertama yang saya ingin capai sebenarnya justru dengan mengikuti kelas musik ini, Akhila lebih sosialisasi secara lebih cerdas dan secara pengembangan emosionalnya dia itu sebenarnya yang pengen saya capai untuk mengikuti kelas musiknya. Perkembangan yang paling bisa dilihat itu sebenarnya daya tangkapnya. Akhila lebih cepat nangkap, kemudian pembendaharaan kata-katanya lebih banyak. Karena selain itu secara gak langsung dia kan bergerak, kemudian dia bisa ngikutin ritme musik. Musik sebenarnya sudah dikenal anak sejak dalam kandungan. Denyut jantung ibu adalah irama musik pertama yang didengarnya. Usai anak dilahirkan, para orang tua dianjurkan untuk mengajarkan anak bermain musik saat anak memasuki usia satu tahun. Sabila Destu, Nedi Pranedia, Jakarta. Terima kasih telah menonton!